Halo teman-teman fotografi semua jumpa lagi dengan kita di sini eh 101 kelas fotografi masih dengan rohera file ya hari ini kita membahakan topik bagaimana cara mengedit foto yang lebih gurih dramatis dan juga eh bagus Nah sebelum teman-teman nonton jangan lupa teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe dulu tombolnya supaya dapat informasi terbaru dari channel kita Oke eh selamat datang di channel ini 101 kelas fotografi di sini juga banyak channel-channel yang bisa teman-teman nontonnya videonya ya di sini banyak tutorial tentang fotografi dan juga nanti kita selanjutnya kita akan bahas tentang videografi nah teman-teman yang belum tahu bisa dilihat-lihat di sini bagaimana cara memotret dengan stand strobis yang saya ajarkan teman-teman nah hari ini kita belajar mengenai editingnya saya akan coba mengedit sebuah foto untuk kategori yang fotografi art ya kemudian nanti teman-teman bisa lihat cara mengeditnya teman-teman juga bisa lihat ini ya kita cari file-nya Oke ini adalah file yang akan kita edit jadi Hai file ini sudah seperti ini dan ini adalah file asli ya di sini tertulis kameranya isonya 200 eh speednya seperti 320 F nya 2,8 saya memotret dengan bukaan 2,8 jadi eh saya cerita dulu ya Bagaimana cara memotretnya yang pertama eh pada posisi foto ini saya buat dulu asap-asapnya ya tentu saya tidak sendiri dibantu oleh tim terus kemudian ini saya bikin lighting satu dari sebelah kiri di sebelah sini ya teman-teman bisa lihat ini lightingnya ada 400 kemudian mengarah ke model dikasih asap jadi ada role nya jadi fotonya sudah jadi dan sudah matang nah sekarang di edit jadi mengedit foto ini mudah sekali ya karena dia nya sudah matang di kamera jadi teman-teman di sini ada cahaya dengan satu satu lighting di sini kemudian menyendiri model karena ada asap maka terjadi efek roll disini Oke ketika di edit jadi hasilnya akan seperti ini ya Oke ini file yang sudah di edit nah kita mulai dari dasar ya kita akan close foto yang sudah di edit ini kita akan lihat eh Bagaimana cara mengeditnya Hai Oke ini adalah foto file mentah jadi sebelum ini saya edit saya perhatikan dulu ruang lingkupnya kemudian saya perbesar gambarnya oke nah saya melihat bagian-bagian yang mengganggu ya pandangan mata yaitu satu di sini eh nah kemudian kemudian dua di sini di lantai ada flare oke flare karena lensa kemudian saya akan coba edit mulai dengan Hai second main comment J pada Mac dan kontrol J pada hai hai eh 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 window ya terus kemudian kita lihat dulu nih bagian-bagian yang mengganggu tadi hai 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 pertama saya pakai bun sul ya bun kemudian ini saya hapus yes saya klik di bagian mitons ya atau di bagian highlight indahin sini di garis hai 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 terus kurang keras saya ganti di bagian mitons ya Hai yes seperti ini ya nah paling enggak tidak kelihatan lagi ya terus kemudian foto yang di lantai saya coba oke hitung juga yes hai 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 supaya ya gitu ya gitu lah kira-kira ya jadi teman-teman bisa menghilangkan dulu eh bagian dari foto yang sangat mengganggu pandangan mata jadi mandangnya jadi ya tidak terfokus di model tapi terfokus pada tiga bagian yang di lantai dan yang di atas dinding oke langkah selanjutnya kita akan kasih terang dan gelap ya kita kasih curve kita kasih terang oke terangnya seberapa sih seberapa teman-teman kalian inginkan aja segini mungkin cukup kemudian kan ah ini sudah terang sudah cukup nah kemudian kan jadi terang semua nih nah bagian yang di kanan kotak putih saya klik brush ya mungkin istilahnya di masking kita coba masking yes kita kecilin berasnya Oke kita besarkan Hai terbesarkan pakai tanda kurawal ya hai 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 ya Hai tapi ini terlalu kontras gelapnya kita undo dulu terus kita bikin opacity-nya 45-nya 45 ya atau 40 lah kemudian kita masking di sini oke oke kebagian yang kira-kira tidak terkena matahari oke kemudian temboknya tidak terkena yes sini juga di bawah juga oke ini ada perbedaan ya Hai before after Hai jadi teman-teman bisa lihat perbedaan yang terjadi di situ perbedaan cahaya kemudian kita mengubah moodnya yaitu dengan color balance ya tapi di sini saya ambil dengan highlight-nya saya bisa geser seleranya teman-temannya tapi kalau saya mengeditnya saya edit itu jangan terlalu jauh dari hasil foto sebenarnya jadi seperti natural light aja ya Hai masalah seperti ini ini atau gini oke yang penting teman-teman sesuaikan aja maunya dimana dari warna ini dia merubah mood ya gambarnya tapi berbeda lagi terus kemudian saya ke selective color pada bagian yang red saya coba kalau geser Nah itu merahnya tidak berubah ya Oke kita jangan kita bisa mengubah warna bajunya tapi kalau misalkan baju ini dipakai untuk kebutuhan promosi dari bajunya nanti orang akan lihat bajunya berubah lebih lebih bagus digeser bajunya warnanya tapi tidak merubah warna baju Oke kemudian saya dengan yellow Hai teman-teman mau menonjolkan yellow-nya atau mengurangin teman-teman geser aja geser jika segini udah jangan lupa yang black oke Hai jadi mungkin saya edit yang pertama sama yang kedua mungkin berbeda nah bisa seperti ini jadi teman-teman pilih mana yang dis termasuk seleranya oke kemudian foto ini saya flattingnya tekan tombol alt kontrol alt sip e jadi dia akan membentuk eh layer baru untuk jadi sebuah foto oke teman-teman bisa edit lagi sampai disini sudah selesai lalu bisa lagi misalkan teman-teman kurang puas saya memakai filter Nick Nick collection nya saya makanya color effect 5 Pro teman-teman bisa download itu di internet kemudian teman-teman bisa Hai teman-teman bisa pilih file-nya efeknya mau dipakai mana oke di sini banyak pilihan teman-teman ya kalau saya sih milihnya yang ini juga oke tapi yang ini ya Hai ini agak clarity ya hai 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 mungkin saya memilih ini oke teman-teman saya pilih ini Hai kemudian saya oke Hai maka akan terbentuk layer baru nah disini dia fotonya terlalu kontras ya terlalu kemerahan di sini opacity saya kurang dulu dari nol saya naikin kira-kira 25 persen sampai sini sudah cukup saya tekan kontrol sip alte ibaratnya ini layer reflecting lalu kemudian saya ke Hai bikin efek baru ya yaitu efek lighting saya bikin layer baru saya bikin beras ya atau tekan B beras di sini kemudian dan warnanya putih disini saya bikin 100% ini saya coba besarkan Hai Yes ini akan seperti ini teman-teman bisa ubah ke screen ya terus kemudian kurangi opacity nya Hai Yes mungkin di 18 gitu jadi ada perbedaannya Hai Oke jika sudah teman-teman bisa layer lighting fotonya kemudian di save jpeg ya Hai kemudian di save jpeg ya atau buat nama baru ya coba kita lihat foto yang sudah di edit Oke teman-teman inilah fotonya yang sudah kita edit dengan teman-teman sesuai selera ya kalau dibilang bagus semuanya bagus tapi selera tunnya warnanya begini jadi kita edit yang benar terus teman-teman Hai misalkan udah cukup dengan framing seperti ini ya kalau fotonya selesai nah jika tidak saya tadi ketinggalan ya teman-teman bisa crop ya fotonya juga sampai sini karena saya tidak mau ada ini dari saya lupa nih di depan pintu di sini saya akan crop Hai Oke fotonya seperti ini saya akan simpan lagi ya Hai jpeg kemudian kita sih buka lagi gambarnya Yes udah lebih rapi fotonya dan juga sudah lebih oke dilihat dan siap upload atau siap kasih ke kliennya begitu teman-teman tutorial singkat ini